Intro Berdasarkan video pidato SBY pada Rapimnas Demokrat 15 September lalu yang diunggah oleh akun TikTok Partai Demokrat Sumut SBY menyebut akan mengawasi pemilu 2024 secara langsung SBY mengaku memperoleh informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi akan dijegal agar tidak bisa menentukan capres dan cawapresnya sendiri Ia pun menambahkan bahwa rencana menjegal tersebut merupakan sesuatu yang batil Ia menegaskan rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan sendiri dan secara berdeka memilih calon pemimpin masa depan Sementara itu sebelumnya mengutip dari CNN Indonesia.com pada 25 Agustus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto mengatakan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ideal di 2024 nanti hanya dua Menurutnya hal ini untuk memastikan pemilihan presiden selesai dalam satu putaran Namun Hasto mengutarakan PDIP siap andai pil pres diikuti lebih dari dua paslon dan berlangsung dua putaran Ia hanya menyayangkan karena kemungkinan ada kesepakatan politik baru pada putaran kedua Karena hal itu, menurut Hasto upaya untuk menghindari perpecahan cukup dilakukan lewat kesepakatan antar parpol saja Pandangan PDIP terkait dua paslon itu berbeda dengan keinginan sejumlah partai lain Mayoritas partai menginginkan agar pil pres 2024 diikuti lebih dari dua paslon Sejumlah partai yang menginginkan agar pil pres 2024 diikuti lebih dari dua paslon seperti Demokrat, Kolkar, dan PKB Alasannya, demi menghindari polarisasi seperti yang terjadi di 2019 Terima kasih telah menonton!